Jika kita lihat waran dari IPO PIPA ini atau PT Multimakmur Lemindo TBK, tentu kita akan langsung tertarik. Karena dengan adanya waran 10 banding 9, itu kita sebagai retail akan berpikir bahwa beli saham ini risikonya minimal. Tapi apakah hanya waran yang membuat kita tertarik untuk membeli sebuah saham? Apalagi ini adalah saham IPO? Apakah ini yang dimaksud oleh Pak LKH beli bajai seharga mersi? Mari kita cek lebih detail. Yang pertama kita lihat dari sisi profile. PT Multimakmur Lemindo sendiri adalah produsen dan distributor pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC atau polimer vinyil kloride. Ini pipa-pipa yang biasa kita gunakan di rumah. Kemudian untuk kapasitas produksinya sendiri itu ada di 300 ton. Kemudian untuk produk berseroan itu meliputi pipa PVC, kemudian lem PVC. Nah ini lem PVC adalah lem yang merekatkan pipa PVC. Jadi untuk pipa PVC itu kalau teman-teman yang di toko bangunan mungkin tahu bahwa pipa itu tidak bisa disambung dengan sembarang lem. Tapi harus menggunakan lem khusus yaitu MPVC. Selanjutnya adalah fitting PVC, kemudian selanjutnya ada juga pipa HDBE dan ember cor. Selanjutnya kita masuk dari sisi keuangan. Dari data penjualan perseroan di tahun 2022 dengan satuan miliar. Untuk penjualan pipa di Pulau Jawa itu sebesar 11,67 miliar. Kemudian untuk di Sumatera itu 5,83 miliar. Lalu di Kalimantan sebesar 8,75 miliar. Dan di Sulawesi itu sebesar 2,91 miliar. Seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa pipa ini tidak hanya menjual produk yaitu berupa pipa tetapi juga produk lain. Di sini untuk produk non-pipa di Pulau Jawa itu sebesar 1,32 miliar. Kemudian di Sumatera itu 0,53 miliar. Dan di Sulawesi 0,79 miliar. Kemudian seluruh total penjualannya ini totalnya sebesar 31,84 miliar. Lalu kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan ini dari 2019, 2020, dan 2021 itu tiap tahun selalu turun. Bahkan di 2020 ini penurunannya cukup dalam sebesar 32,6%. Lalu di tahun 2021 ini juga terjadi penurunan tapi nggak terlalu besar sebesar minus 1,5% saja. Tetapi di tahun 2022 untuk sisi pendapatan itu terjadi peningkatan sebesar 13%. Lalu kalau untuk dari laba bersihnya sendiri, ini di tahun 2019, 2020 terjadi penurunan. Meskipun di tahun 2021 ini sempat terjadi peningkatan sebesar 33,7%. Tetapi di tahun 2022 ini kembali mengalami penurunan. Menurut saya pribadi ini cukup menarik untuk digali lebih detail apa penyebabnya di tahun 2022 ini untuk laba bersihnya malah menurun. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pendapatannya, itu di tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 13%. Nah mungkin untuk lebih detail bagi teman-teman yang tertarik untuk investasi bisa dicek secara lebih detail di prospektusnya. Tetapi bagi teman-teman yang cuma memanfaatkan di hari pertama IPO, mungkin hal seperti ini tidak terlalu diperhatikan. Tapi tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Kemudian untuk rencana IPO-nya sendiri, untuk jumlah saham yang ditawarkan itu sebesar 9,25 juta lot atau sekitar 27,01%. Dan untuk harga penawarannya itu berada di angka 100 sampai dengan 110 rupiah. Biasanya seperti ini harga terbentuknya nanti di 100 rupiah. Kemudian untuk potensi pendanaan itu sebesar 92,5 miliar sampai dengan 101,8 miliar. Bagi yang mau ikut IPO, jangan lupa untuk mencatat jadwalnya. Untuk penawaran awal itu ada di 15 sampai dengan 21 Maret 2023. Lalu untuk penawaran umum itu nanti di tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 2023. Untuk tanggal pencatatannya sendiri itu nanti di 6 April 2023. Selanjutnya ini juga ada rencana penerbitan waran seri 1. Jumlahnya itu ada 832,5 juta lembar waran dengan rasio waran 10 banding 9. Nah inilah yang tadi saya katakan mungkin akan menarik bagi investor retail yang biasanya memanfaatkan di hari pertama listing atau memanfaatkan kenaikan secara singkat. Kemudian kalau untuk harga pelaksanaannya sendiri itu nanti akan ada di 110 rupiah. Lalu untuk masa pelaksanaannya itu ada di 5 Oktober 2023 sampai dengan 7 April 2025. Tujuan dari penggunaan dananya sendiri itu untuk modal kerja perseroan. Selanjutnya kita lihat dari sisi valuasi. Jika kita lihat dari sisi valuasi market capnya ini nanti berada di sekitar 342 miliar sampai dengan 377 miliar. Bisa kita lihat di sini untuk PBV-nya itu berada di 2,37 sampai dengan 2,45 kali. Lagi-lagi ini cukup premium. Kenapa? Karena yang dianggap murah untuk PBV itu yang berada di bawah 1. Lalu kalau kita lihat dari sisi PE ini bisa dibilang sangat premium. Kenapa? Karena PE yang dianggap murah itu seharusnya berada di bawah 5. Dan ini berada di angka 200 kali sampai dengan 220 kali. Berarti ini bisa dibilang sangat-sangat premium. Untuk rencana alokasi dana IPO-nya sendiri itu sekitar 41% untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi. Kemudian 35,4% untuk modal kerja perseroan. Dan 18,9% itu untuk membangun fasilitas pabrik baru, pipa PVC dan HDPE serta fitting PVC di Komplek Industri Buditek Kabupaten Serang Barat. Lalu 2,9% atau sekitar 3 miliar untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OK Indonesia. Selanjutnya 1,8% untuk pembelian 4 kendaraan operasional perseroan. Selanjutnya siapa sih underwriter yang mengkawal untuk IPO pipa ini? Untuk underwriter yang mengawal IPO-nya pipa ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama perusahaan ini merupakan produsen pipa termasuk juga memproduksi ember cor. Lalu kemudian untuk dari sisi keuangan, terjadi kenaikan pendapatan tetapi net income-nya malah turun. Inilah tadi yang saya bilang, teman-teman jika ingin invest harus dicek lebih detail lagi. Kemudian ada waran 10 banding 9, inilah mungkin yang membuat teman-teman tertarik untuk mengikuti IPO ini. Karena dengan 10 banding 9 waran, risiko kita untuk terjadi loss di hari pertama IPO itu tidak terlalu besar. Kecuali jika ARB-nya berjilid-jilid. Lalu kemudian yang terakhir untuk valuasinya, ini bisa dibilang premium, di mana PBV-nya itu lebih dari 2, dan juga PE-nya itu lebih dari 200 kali. Teman-teman harus ingat dengan baik bahwa IPO itu penuh sekali dengan risiko. Suka dengan kontennya? Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Tuliskan juga di kolom komentar apakah teman-teman ikut untuk IPO ini atau skip dulu. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.